Satuan Petugas Pengawasan Barang Tertentu yang diberlakukan Tata Niaga Impor atau Satgas Impor mengamankan sebanyak 415.035 barang dari 970 produk kosmetik impor ilegal senilai lebih dari 11,4 miliar sebagai upaya melindungi industri dalam negeri. Ketua Penasihat Satgas Impor yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada konferensi persenin 30 September di Jakarta mengatakan, Produk-produk ilegal ini berhasil diamankan pada operasi di berbagai wilayah mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara Timur melalui operasi yang digelar pada Juni hingga September 2024. Produk ilegal tersebut merupakan produk kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan yang dilarang berdasarkan pada hasil pengecekan laboratorium. Sebagian produk kosmetik itu berasal dari Cina, Filipina, Thailand, dan Malaysia. Tentu kalau mereka masuk ke sini, pertama akan sangat merugikan konsumen. Karena yang dipakai ini nanti jaminannya apa? Ini apakah layak atau tidak, jangan-jangan nanti dipakai mukanya berubah. Jadi ini tidak ada jaminan, sehingga ini sangat merugikan konsumen. Kedua tentu merugikan negara, pajak. Yang ketiga tentu akan sangat merugikan industri, beauty kita yang sekarang ini sedang berkembang dengan cukup baik, bagus, tidak kalah bersaing dengan negara-negara manapun. Selanjutnya, temuan kosmetik ilegal ini akan dimusnahkan untuk melindungi masyarakat dari risiko bahaya serta diproses sesuai ketentuan Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Dan pelaku pelanggaran dapat dijerat dengan berbagai undang-undang lain, termasuk pelindungan konsumen. Dari Jakarta, Bayu Pratama, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!